Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah dua fungsi populer dalam spreadsheet seperti Microsoft Excel ataupun Google Sheet dimana fungsi-fungsi ini digunakan untuk mencari nilai di dalam tabel berdasarkan kriteria tertentu Jadi untuk VLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai dalam kolom vertikal sementara untuk HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam kolom horizontal Nah disini sudah saya sediakan untuk contoh datanya kode A itu nama barangnya beras dengan harga 12.000 dan satuannya kilogram kode B itu air harganya 6.000 dan satuannya liter kemudian kode C adalah susu harganya 10.000 dengan satuan kaleng Oke langsung aja kita masukin data ini ke tabel dimana kodenya sudah ada disini sudah disiapkan untuk nama barang kita ketik sama dengan gunakan rumus VLOOKUP nah untuk yang pertama ini kode acuannya kita pilih yang paling atas kemudian koma disini ada dua versi ya bisa menggunakan koma ataupun menggunakan titik koma jika error maka gunakan titik koma kemudian kita pilih data arraynya kita pilih dari kode A sampai kode C setelah itu teman-teman bisa bisa ketik F4 pada keyboard atau disini juga bisa menggunakan manual menggunakan tanda seperti dolar untuk mengunci baris dan kolomnya setelah itu koma nah untuk yang ini adalah kolom jadi kita akan memasukkan nama barang itu pada kolom kedua ya karena kolom kesatu itu kode kolom kedua nama barang kita ketik 2 kemudian kita koma dan kasih false nah false ini bertujuan supaya kalau kita ketik kode yang beda dari kode yang sudah tersedia disini semisal kode D itu kan tidak ada ya maka dia tidak akan menampilkan data kemudian tutup kurung dan enter nah ini langsung aja di drag ke bawah atau di klik 2 kali di kanan bawah ini sudah sesuai bisa teman-teman lihat untuk C adalah susu benar untuk A yaitu beras dan untuk B adalah air sementara untuk kolom harga kita juga menggunakan rumus yang sama untuk titik acuan sama kita gunakan kode yang paling atas kemudian kita masukkan data arraynya disini harus dikunci juga ya setelah itu kita masukin kolomnya karena kita akan memasukkan kolom harga yaitu 3 ya karena disini harga ada di kolom ketiga kita ketik 3 dan kita tambahkan false nah untuk harganya sudah sesuai bisa dilihat kemudian kita akan memasukkan satuan rumusnya sama untuk kolom satuan ini ada di kolom terakhir atau ada di kolom 4 maka kita ketik 4 dan kita kasih false nah ini sudah sesuai ya bisa teman-teman lihat juga untuk kode C adalah susu harganya 10 ribu dan satuannya adalah kaleng begitu seterusnya nah ini adalah Vlookup sekarang kita akan memasukkan data data ini ke dalam tabel ya untuk rumusnya itu dalam Vlookup itu menggunakan Vlookup sementara Hlookup menggunakan Hlookup disesuaikan saja untuk kodenya kita pakai acuan yang pertama kemudian kita pilih datanya disini data arraynya tapi jangan sama kepalanya ya kita hanya masukkan datanya saja kemudian seperti biasa kita kunci dulu baris dan kolomnya setelah itu untuk baris pertama itu adalah nama barang eh sorry baris kedua nama barang berarti kita masukkan angka 2 kita kasih false juga nah ini nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan datanya kemudian kita akan memasukkan harga rumusnya sama Hlookup disini untuk kode acuannya kita pakai yang pertama saja kemudian kita pilih arraynya kita kunci kembali eh sorry karena untuk harga ada di baris ketiga 1 2 3 jadi kita masukkan angka 3 setelah itu kita kasih false dan untuk kolom terakhir yaitu kolom satuan kita gunakan juga rumus yang sama untuk kode acuannya kita gunakan yang pertama kemudian kita input kembali data arraynya kita kunci baris dan kolom setelah itu kita masukkan 4 ya karena untuk satuan ini ada di baris keempat kita tambahkan false kembali setelah itu enter nah ini sudah sesuai datanya untuk kode c adalah susu harganya 10 ribu dan satuannya adalah kaleng mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih